Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel EZ Life Channel yang berisikan aneka ragam video Pokoknya campur aduk sob Oke sobat EZ Life Jadi kali ini saya mau buat ulang video Cara pengecekan kebocoran arus sob Karena pada video-video Pada video sebelumnya Dapat banyak komplainan bahwa Suaranya terlalu kecil Nah ini saya coba ulangin lagi sob Mudah-mudahan suaranya cukup jelas ya Oke Alat yang kita butuhkan yaitu Satu kunci 10 Untuk membuka si kabel negatif aki Yang dari mobil ke kutub aki Terus Avometer sob Oke langkah pertama yaitu Kita buka terlebih dahulu Si unit ini sob ya Si kabel negatif aki Dari kutub aki nya Jadi kita lepasin dahulu Dan ini sudah saya lepasin tadi Terus kedua Setel Avometer kalian pada posisi 10 ampere DC ya Ini DC ampere DCA 200 micro 2000 micro 20 micro 20 mili 200 mili Dan 10 ampere Nah kalian setel di 10 ampere Dan kabelnya kalian posisikan disini sob 10 ampere DC ya 10 ampere DC Dan kabel negatifnya seperti biasa kalian posisikan disini Oke sob Oke langsung aja kita mulai pengecekannya sob Oke caranya yaitu kita taruh Kabel merahnya Kabel merah dari si avometer kesini sob Di kabel yang ngerah ke mobil ya Kabel negatif aki yang ngerah ke mobil Dan satu ya yang hitam di posisi di Kabel negatif aki sob Oke sobat kita lakukan pengecekan lagi Posisikan kabel merah disini ya Kabel merah disini Di kabel yang masuk ke dalam mobil Dan Kabel hitamnya kalian taruh di posisi Kutub negatif aki nya sob Nah oke sobat bisa lihat ya Disitu ada pemakaian arus sebesar 0,12 ampere Nah 0,12 ampere ini adalah Pemakaian yang dipakai Apa Konsumsi arus yang dipakai oleh si mobil Dalam keadaan Diam ya Ini dalam keadaan diam Mesin gak nyala Jadi per jam dia akan mengkonsumsi daya sebanyak 0,12 ampere Nah kalau kita hitung Itu selama seminggu Selama seminggu itu totalnya sekitar 20 ampere Nah jadi kalau aki kalian ternyata 50 ampere sob Aki kalian 50 ampere Jika Daya yang tersimpan Hanya tersisa 30 ampere Biasanya itu udah sulit start Jika kondisi mesin Tidak Jarang hidup ya Jarang-jarang nyala ya Nah jadi disini 0,12 ini dirasakan Agak Mengkonsumsi Sangat banyak ya Arus ya 0,12 Jadi 0,1 berarti sekitar 8 jam aja itu udah makan Arus 1 ampere Dan perharinya itu kurang lebih sekitar 3 ampere sob 3 ampere berarti 10 hari udah 30 ampere Satu minggu itu udah 21 ampere an sob Nah jadi Kalau arus Aki yang minimal Arus aki minimal yang tersimpan di dalam aki Yaitu 60% sob Untuk bisa Start Harus 60% ke atas Kalau udah Udah di bawah 60 Biasanya udah susah start Oke langsung aja kita coba sob ya Bagaimana cara mengetahui Posisi Dimana sih Unit yang Mengkonsumsi arus sebesar tadi sob Kalau disini saya bilangnya 0,12 Tadi besar ya Seharusnya 0,0 berapa sob Jadi disini 0,1 tuh udah gede sob Harusnya 0,05 atau 0,03 sob Maksimal lah 0,03 Oke langsung aja kita lakukan pengecekan ya sob ya Pertama kita buka fuse box ya sob Fuse box yang kita buka Oke sobat Jadi di atas fuse box Disini kan nanti ada keterangan ya Ada kayak gini nih Ini 20 ampere Berarti fuse untuk radiator ya Radeator fuse untuk ignition Fuse untuk ECU ya Fuse untuk lamp dan seterusnya Nah jadi disini Kita akan buka satu persatu Si fuse nya sob Jadi kita akan coba Kita akan coba satu aja ya Antara yang Yang gak ada kebocoran Sama yang ada ya Jadi gak terlalu banyak makan Durasi ya Oke langsung aja kita cobain sob Disini kita akan coba Nah ini aja ya sob ya Ini gak jelas ya Kita akan keterangan tulisannya ya Nah disini aja nih Yang nomor 2 1 2 10 ampere Air conditioner Kita akan coba cek sob Jadi posisinya disini Yaitu yang ini ya sob ya Oke kita coba cabut dulu Oh ya kita butuh tang jepit sob Saya ambil tang jepit dulu ya Oke sobat kita lanjut Kita cabut dulu ya Nah disini kita cabut Dan kita coba cek sob Apakah arusnya Masih keluar segitu atau enggak Nah ternyata masih sob Masih 0,12 ya Berarti bukan disini Penyebabnya sob Kita cek lagi Nah karena saya udah tau Posisi yang bocor Yang dimana Jadi saya langsung aja ya Yang Kalau Semisalnya nih Fuse ini kita cabut Dan Di posisi di Avometernya berkurang Dari 0,12 Berkurang menjadi 0, Berapa 0,0 berapa Jadi Itulah posisi kebocoran sob Nah tadi kan enggak berkurang Dari 0,12 Tetap ke 0,12 Berarti Bukan disini masalahnya sob Kita pasang lagi ya Nah disini Posisi kebocoran saya itu Ada disini sob Di room lamp ini ya Atas sini room lamp Berarti disini sob Nah saya kasih lihat dulu Nah disini ya sob ya Nah ini Ini akan kita cabut Di bagian nomor Yang sebelah kiri ya Yang ada dua itu ya Kita akan cabut Dan kita akan Lihat Ini karena dia satu paketnya Harus dua Kita lepas dulu nih sob Dua nih sob Nah Oke lepas Kita pasang lagi dulu aja Sob Dua-duanya sob Enggak masalah Oke Jadi yang tadi Yang saya bilang Tadi yang kebocoran saya itu Ada di posisi Di room lamp ini ya Berarti Bagian dalam Pengkabulan bagian dalam Nah Saya akan cabut Yang disini sob Nomor satu nih ya Yang sebelah kiri Posisi room lamp Yang ini ya Nah yang ini sob ya Saya akan cabut Oh ya kita tes dulu sob Sebelum dan sesudah Biar kalian bisa Ini juga ya Saya posisikan dulu Kameranya Saya posisikan dulu Oke Mudah pas Cepat boleh cek Lihat disitu ya Posisinya Kita cek lagi Disini 0,12 ya Setelah kita cabut Kita cabut Lihat sobat Dia berkurang menjadi 0,02 sob Jadi ada Penghematan 0,1 ampere Nah disini Berarti ada Pemakaian arus Sebesar 0,1 Yang bocor ya Yang kita gak tahu Gak ketahuin Dimana Cuma Saya udah coba cek Dan saya udah tahu Penyebabnya dimana Jadi Saya akan Apa Selesaikan ini Dengan Cara saya sendiri ya Cara saya cuma Dengan mencabut Unit yang Mengeluarkan arus Tanpa sepengetahuan Saya sob Jadi Cuma itu aja ya Penyelesaian ya Kalau untuk Benar-benar Pada pengkabelan Mendingan sobat Kerjakan di Bengkel aja Bengkel Kelistrikan Jangan sampai Nanti Hal-hal yang Kayak gini Bisa Membahayakan Sobat Nanti Kalau sobat Gak paham Pada pengkabelan Sob ya Oke Jadi ini Sudah dilihat Begitu kita cabut Arus yang terpakai Berkurang menjadi 0,02 Kita coba Pasang lagi Sob Kita coba Pasang lagi Dan Nah Sobat bisa lihat 0,12 lagi Kembali Sob Saya akan Coba cabut Unit yang Terpasang Yang memakan Arus Tanpa Sepengetahuan Saya Dan setelah Ini Saya akan Kita akan Cek lagi Sob Oke Sambari Ini Saya akan Standbykan Handphone Kamera Handphone Saya Saya akan Cabut Unit yang Terpasang Di bagian Dalam Sob Sobat Bisa Lihat Juga Ya Mungkin Kayak Gini Aja Ya Biar Keliatan Sob Ya Ops Nah Biar Keliatan Saya Pasang Kayak Gini Aja Sob Ya Oke Sob Sobat Bisa Lihat Disitu 0,12 Saya Akan Cabut Unitnya Dari Dalam Oke Sobat Sekarang Sobat Bisa Lihat Sekarang Posisinya Udah Di 0,02 Dan Problem Solve Jadi Cukup Gampang Untuk Mengetahui Kebocoran Arus Itu Dimana Dan Kalau Misalnya Solusinya Gampang Tinggal Mencabut Unit Yang Bermasalah Sobat Bisa Kerjain Sendiri Cuma Kalau Ternyata Pada Bagian Unit-unit Sudah Sobat Cek Dan Ternyata Tidak Ada Menurut Masalah Mendingan Sobat Lakukan Pengecekan Secara Menyeluruh Ke Bengkel Kelistrikan Terdekat Oke Jangan Lupa Subscribe Like Share And Comment Dan Nyalakan Tanda Lonceng Supaya Sobat Tidak Ketinggalan Update Video Terbaru Dari Easy Life Channel Yang Berisikan Aneka Ragam Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Easy Life